Selamat malam Bapak Ibu semuanya, komunitas pola hidup sehat dan juga mungkin kalau ada dari komunitas yang lain yang gabung. Malam ini temanya menarik tentu, walaupun ada dari grup Lansia, bahwa ikun itu bisa diatasi. Nah, pembicara utamanya Mas Gunggung, sebenarnya sudah kenal, pagi pun cukup sering, hampir 50-60 persen kali ya, olah nafas PHS itu kalau praktek bersama pagi hari, kita dengar suaranya itu bukan suara kaya itu ya, itu suara Mas Gunggung. Kecuali BIMBOV 1, BIMBOV 2, selebihnya itu suara dari Mas Gunggung lewat OMG, yang di-upload di Youtube. Kecuali lagi serial-serial MBSR, yang saya ambil dari John Kabat-Zinn, yang saya modifikasi berdasarkan pengalaman hidup saya, sehingga muncul serial olah nafas body scan, lalu olah nafas suka cita, olah nafas kasih, ikhlas, pengampunan, pengharapan, yang memang diambil dari John Kabat-Zinn. Nah, selebihnya, maka semuanya boleh katakan kita sendiri pun pola hidup sehat, BAS ya, menggunakan olah nafas ritme. Karena Mas Gunggung udah puluhan tahun mengajarkan olah nafas dan sangat unik, mungkin di dunia yang mendalami ritme ya, hanya Mas Gunggung ya. Dan malam ini, temanya adalah pikun, demensia, bisa disembuhkan. Nanti setelah-setelah saya Mas Gunggung, saya akan tambahkan 5 menit paling lama, 10 menit paling lama ya. Tadi pengalaman saya sendiri mengatasi masalah indeks memori otak, setelah itu kita buka di sesi tanya-jawab. Nah, jadi teman-teman nanti pertanyaan seperti biasanya di pola hidup sehat, kita pertanyaannya gaya tulisan ya. Jadi tulis saja di chat, supaya nggak ngalor-ngidul kalau audio dibuka. Jadi tanya-jawab dari sekarang pun bahkan kalau mau udah mulai bertanya, ya ditulis saja ya. Yang sehubungan dengan pikun, lupa, lupa jangka pendek, lupa jangka panjang, karena ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang. Ya, kita akan dengarkan bareng-bareng atau saya akan tambahkan juga ya. Itu penerbangan dari saya singkat saja dan saya akan langsung berikan ke Mas Gunggung, sehingga ada waktu panjang untuk presentasi. Ya, silakan Mas. Siap, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya. Salam kenal buat Bapak-Ibu yang hadir pada malam hari ini. Kalau yang sudah ikut di grup PHS maupun yang di OMG, ya biasanya sudah cukup kenal. Tapi kalau yang belum, ya kita kenalan dulu. Ya, jadi secara singkat, apa yang dijelaskan ini mungkin bisa dibilang terlalu rubit atau dibilang sederhana, juga tergantung nanti penafsiran masing-masing. Tapi apa yang saya ceritakan ini adalah berdasarkan pengalaman saya melatih para lansia punawirawan. Jadi saya sehari-harinya melatih lansia punawirawan itu sudah 13 tahun dan berjalan sampai sekarang. Jadi dari usia beliau-beliau 70 tahunan, sekarang sudah 83 tahun. Jadi bayangkan dari usia 70 sampai 83 tahun. Jadi saya melatih sudah 13 tahun lansia. Nah, sepanjang perjalanan melatih itu, saya melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dan materi-materi yang saya berikan pada lansia ini juga sebagai sekaligus menjadi materi masa depan saya. Karena nanti ke depannya saya ingin seperti apa pada usia-usia beliau itu. Karena banyak pada usia misalnya 70 tahun, 75, 79, 80, itu orang ya kena stroke gitu kan, pakai kursi roda, kemudian ada kelumpuhan, kemudian banyak pikun, terus diabetes, macem-macem lah. Koleh serau tinggi, asam urat, macem-macem. Sehingga pada usia itu banyak sekali pantangan-pantangan harus dimakan gitu kan, malah nambah stres, banyak sekali kegiatan-kegiatan fisik yang tidak bisa dilakukan juga nambah stres. Ya karena keterbatasan kemampuan otot, kemampuan fisik. Termasuk juga pergaulan. Kenapa? Karena ya pikun. Ya mengingat temannya nggak tahu, ya kan. Kalau ditanya siapa temannya juga nggak bisa jawab. Kalau ditanya aktifitas apa hari ini juga nggak bisa jawab. Ya itu banyak saya temu di lapangan. Karena kebetulan dari kelas lansia punavirawan inilah metode napasritma berkembang. Saya melihat dengan mata kepala sendiri selama bertahun-tahun, bagaimana mereka yang rajin latihan napas, rajin bergerak di usia-usia yang sudah tidak muda lagi, kita nyebutnya warga negara senior ya, yang usia di atas 70 tahun, dibandingkan mereka yang tidak pernah olah napas, tidak pernah bergerak di usia-usia segitu. Itu bedanya jauh banget antara langit dan bumi. Nah itulah kenapa sering saya ingatkan kepada banyak teman-teman di komunitas ONG, juga yang dari komunitas PHS, jika kita usia sudah 50 tahun ke atas, paling tidak 50 tahun ke atas, ayo sudah mulai merubah pola pikir, sudah mulai harus merubah aktivitas fisik, mulai bergerak, mulai latihan napas. Mau nggak mau harus seperti itu. Karena ini akan sangat mendukung sekali, seiring pertambahan usia, akan semakin banyak hal-hal yang menjadi degeneratif di badan. Struktur syarafnya, kemampuan syarafnya, impulse listriknya, bealination-nya, kemudian gula darahnya, metabolismenya, nitrik oksidenya, kelenturan pembuluh darahnya, memorinya, dan sebagainya, itu semua akan secara alamiah, hukum alamnya dalam menurun. Kita tidak bisa membuat itu balik ke mungkin 40-50 tahun lalu, tetapi kita bisa menunda atau mengurangi dampak, atau mengurangi efek degeneratif yang terjadi di sana. Nah ini yang ingin saya ceritakan. Oke, kita langsung saja. Ini akan dibikin sederhana, tidak terlalu kompleks, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kita akan lihat, api itu pikun. Secara umum ini bukan penyakit, tapi merupakan kondisi yang ditandai, paling tidak ada dua gangguan pada fungsi otak. Yang pertama adalah kehilangan kemampuan mengingat, yang kedua kehilangan kemampuan menilai. Jadi kehilangan kemampuan mengingat, dan kehilangan kemampuan menilai. Penyebabnya secara umum ada dua. Yang pertama adalah rusaknya sel syaraf, yang kedua rusaknya hubungan antara sel syaraf. Jadi waktu kemudian saya meneliti mengenai struktur otak, karena di dalam teori nafas ritm ini berbicara mengenai frekuensi dan gelombang, otomatis bagian-bagian tubuh yang menghasilkan frekuensi dan gelombang, itu salah satunya adalah otak. Jadi ketika sedang meneliti otak, yang berhubungan dengan frekuensi alfa, beta, delta, theta, gamma, saya tidak hanya kemudian meneliti mengenai bagaimana ritme nafas yang dapat menghasilkan gelombang alfa, beta, delta, theta, gamma, melainkan juga bagaimana fisiknya dia terbentuk di otak. Area-area mana, kemudian keterhubungan antar syaraf, kemudian selubung mielinnya itu ada yang rusak, ada yang enggak, itu kemudian dilihat bagaimana cara meningkatkan dan sebagainya. Maka kemudian ketemu banyak hal sekali. Dan memang ketika kemudian dilakukan perubahan lewat latihan-latihan ritme tertentu, nafas-nafas tertentu, atau teknik-teknik tertentu, maka sel-sel syaraf ini melakukan pemulihan. Melakukan pemulihan. Jadi kerusakannya diperbaiki dengan sendirinya. Kemudian hubungan antara sel syarafnya juga diperbaiki dengan sendirinya. Jadi memang Tuhan itu kasih karunia pada otak manusia, yakni kemampuan dari sel syaraf untuk melakukan penggandaan diri. Sehingga dia bisa saling disambung-menyambung. Ini disebut sebagai neuroplasticity, atau plastisitas otak. Neuroplasticity, plastisitas syaraf. Dengan cara seperti ini, maka fungsi-fungsi tertentu pada otak ini dapat dipulihkan. Apabila kita membiarkan rusaknya sel syaraf dan rusaknya hubungan antara sel syaraf ini terus-menerus, tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan, tidak ada upaya untuk mengetahui, memahami gejala, lalu melakukan upaya-upaya, maka ujungnya akan berakhir menjadi Alzheimer biasanya. Ujungnya akan berakhir menjadi Alzheimer. Nanti kerusakan sel syaraf dan rusaknya hubungan antara sel syaraf ini bergantung pada area otak mana yang mengalami kerusakan. Jadi kalau rusak di bagian memori, ini akan kehilangan kemampuan untuk mengingat. Jika rusaknya di bagian motorik, dia akan merusak kemampuan yang berhubungan dengan motorik, dan seterusnya. Tapi pada akhirnya, jika ini dibiarkan terus-menerus, ujungnya Alzheimer. Karena ini Alzheimer, maka kita boleh untuk melihat apa yang dinasehatkan oleh komunitas Alzheimer Indonesia untuk mengenali 10 gejala umum demensia Alzheimer. Kenali. Apa saja? Yang pertama adalah gangguan daya ingat. Cirinya, sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi. Lupa janji, menanyakan dan menceritakan helang sama berulang kali. Lupa tempat parkir di mana, dalam frekuensi tinggi, artinya sering. Dan ini waktu awal-awal dulu itu saya alami kira-kira 12-an tahun lalu di Angkatan Laut. Jadi biasanya selesai latihan itu, kita nggak ada protokol tambahan. Saya nggak ada tambahan latihan. Jadi selesai latihan biasanya kita istirahat, kemudian minum, biasanya dikasih teh tawar, kemudian ada buah-buahan di situ, kemudian kadang-kadang juga ada ubi-ubian, rebus-rebusan. Setelah itu ya ngobrol saja. Seperti biasa ngobrol. Kemudian ketika saya melihat bahwa pentingnya usia-usia lansia 70 tahunan ini untuk supaya menjaga tidak kehilangan daya ingat, maka saya membuat protokol tambahan yakni untuk mereka bercerita. Untuk bercerita. Jadi saya ngomong sama penanggung jawabnya, Pak, ini selesai latihan dibuat sesi bercerita. Karena dulu belum pandemi ya, jadi kita kumpul secara wajar biasa. Jadi saya bercerita, itu cerita apa aja? Cerita tentang 30 tahun waktu masih kadet, masih jadi kadet. Ada yang cerita, ya 15 tahun lalu, 30 tahun lalu masih jadi ngosek WC, ngosek kapal jenderal, ya semacam-macam lah. Ada yang cerita naik turun gunung, semuanya tugasnya adalah selesai latihan, duduk, sambil santai, makan sayur, makan buah, makan rebus-rebusan, sama ditemani teh hangat atau air putih hangat. Cerita. Nah, cerita. Tujuannya, Pak, supaya merangsang memori untuk bisa tarik mundur-tarik mundur ke belakang. Cerita. Dan ini menjadi kebiasaan selesai latihan pada saat itu. Sebelum pandemi jauh, ya. Jadi selesai latihan cerita. Karena saking seringnya saya menyaksikan, karena waktu itu kita latihnya hari Selasa dan Kamis, jadi kalau hari Selasa, topiknya misalnya tentang A. Nanti hari Jumat, ya Selasa dan Jumat, hari Jumat topiknya bisa A lagi. Tapi ketika menceritakan A itu, seakan-akan waktu hari Selasa itu belum pernah diceritakan. Jadi seolah-olah hari Jumat itu adalah hal yang baru dia ceritakan topik yang sama seperti waktu hari Selasa yang lalu. Jadi artinya sudah lupa bahwa topik itu sudah pernah diceritakan pada hari Selasa lalu. Selisihnya tiga hari, ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya kan? Hanya tiga hari. Kemudian saya perhatikan juga hari Selasa depannya yang kedepannya lagi, topiknya sama, diceritakan oleh orang yang sama. Wah, topiknya ini lagi. Tapi ketika cerita topik yang sama itu, seolah-olah itu adalah hal yang baru pertama kali diceritakan. Padahal sudah dua kali tuh minggu lalu. Hari Selasa diceritakan, hari Jumat diceritakan. Ini saya berbulan-bulan mendengar cerita seperti ini secara bergantian. Ini terbukti, kan? Bahwa memang sering lupa, ada gangguan, ada ingat pada usia tertentu. Tapi dengan diransang seperti itu, maka pada setelah beberapa bulan kemudian, ketika misalnya dia bercerita pada topik yang sama, lalu dia teringat, eh, minggu lalu kan saya udah ngomong ini ya? Yaudah, saya ganti topik aja. Nah, berarti sudah mulai itu. Berarti sudah nggak lupa lagi. Berarti minggu lalu, eh, hari ini dia ingat bahwa minggu lalu saya sudah cerita topik yang mengenai itu. Wah, itu saya dengarkan puluhan kali, ratusan kali, kalau bisa mungkin ribuan kali ya, sepanjang 13 tahun terakhir itu, dengan topik-topik yang menarik sekali lah, yang banyak memberikan ilham. Tapi dari sini, akhirnya, konsep bercerita, ini membuat para lansia ini bisa mengurangi efek dari lupa. Atau demensia, atau pikunnya. Karena begitu mereka, oh ya ini kan materi sehingga kemarin, oh berarti dia ingat. Nah, gitu kan? Berarti membaik. Padahal yang sebelumnya, berbulan-bulan sebelumnya itu, selalu menceritakan hal-hal yang baru seakan-akan yang sebelumnya sudah belum pernah diceritakan, seakan yang baru. Padahal, dua minggu sebelumnya, kadang-kadang tiga minggu sebelumnya, atau sebulan sebelumnya itu sudah cerita kayak gitu. Nah, ini nih penting ya. Jadi gangguan dia ingat. Kemudian, sulit fokus. Sulit melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Misalnya, lupa cara masak, cara mengoperasikan telpon, handphone, tidak dapat melakukan perhitungan sederhana, bekerja dengan waktu yang lebih lama, dan sebagainya. Nah, ini pun juga saya temui awal-awal ketika saya melatih paralansia itu. Lalu kemudian, saya mulai latihan, ajarkan latihan untuk fokus. Caranya bagaimana? Jadi, waktu itu kita menggunakan medium namanya bambu raut. Jadi, bambu raut itu adalah alat latihan bela diri yang khas merpati putih waktu itu. Cuma saya adopsi, saya pakai. Tapi, bambu rautnya bukan untuk dipukul-pukulin. Kalau kami di bela diri, biasanya bambu rautnya kita pukul-pukulin pakai sisi telapak tangan, pakai telapak tangan, pakai pukulan, dan sebagainya, pakai jari-jari, tusukan jari, dan sebagainya. Yang intinya untuk bela diri. Tapi kalau untuk lansia penawiran waktu itu, saya ajarkan mereka untuk balancing. Jadi, bambu rautnya diletakkan di atas telapak tangan, lalu mereka belajar untuk menyeimbangkan. Fokus pada balancing keseimbangnya. Dan ini sangat membantu sekali. Jadi, ada latihan yang seperti itu yang saya terakkan di Angkatan Laut selama 12-12 tahunan. Kemudian, yang tiga, sulit melakukan kegiatan familiar. Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengemudi, sulit mengatur puan, dan sejenis itu. Disorientasi. Bingung akan waktu. Tanggal, hari-hari penting. Bingung di mana mereka berada. Kayaknya tadi cerita, kayaknya kok minggu lalu saya sudah cerita atau belum ya? Tapi sekarang sudah bagus. Memorinya sudah bagus banget. Padahal usia 183. Masa bisa ingat kejadian 60 tahun lalu. Masa bisa ingat kejadian 50 tahun lalu. Kan luar biasa. Kesulitan mengalami, memahami visu spasial. Apa itu? Untuk membaca, mengukur jarak, membedakan warna, membedakan sendok garpu, tidak mengenali wajah sendiri, dicermin, dan sebagainya. Nah ini, di kelas lansipunawaraan ini, saya latih mereka untuk belajar namanya brain gym. Jadi brain gym itu, kita pakai gerakan tangan yang gampang. Gerakan tangan antara tangan kanan dan kiri berbeda secara bergantian. Misalnya, tangan kiri menunjuk angka satu, tangan kanan menunjuk dua jari. Bentar gantian. Tangan kanannya yang dua jari, tangan kiri satu jari. Tangan kanannya yang satu jari, tangan kiri dua jari terus. Begitu namanya senam brain gym. Senam otak. Dan ini sangat membantu sekali dan terlihat sekali perbedaannya ketika sudah dijalani berminggu-minggu. Ya memang tidak instan ya, karena kan sudah sepuh ya. Tapi lakukan saja latihan seperti brain gym itu. Penting sekali. Lakukan secara sederhana saja. Tangan kanan dan tangan kiri aktivitas yang berbeda secara bersilangan, bergantian. Tadi contohnya, misalnya tangan kiri satu jari, angkat satu jari, tangan kanan dua jari. Nanti gantian, tangan kirinya angkat dua jari, tangan kanan satu jari. Nah, seperti itu. Gangguan berkomunikasi, kesulitan berbicara, dan mencari kata yang tepat untuk menjelaskan sesuatu benda. Seringkali berhenti dengan kesempatan. Nah, ini yang tadi. Pentingnya untuk kelompok lansia berkumpul, membangun komunitas, atau bergabung di komunitas secara offline. Jadi saya ingetin ya, secara offline, bukan online. Karena beda. Offline itu, kita ngomong. Kita ngomong, maka nanti akan kelihatan semua potensi dari isi otaknya untuk menjelaskan suatu topik. Secara runut, secara rinci, kelihatan, kedengeran intonasinya. Apakah, karena pernah ada kejadian begini. Ini saya tarik mundur sekitar 10 tahunan lalu. Saya ingat betul. Datang, peserta baru, dia menjelaskan cerita. Tapi kita dengarnya begini. Kita dengarnya gitu. Jadi saya dengarnya kayak gitu. Padahal saya melihat serius. Si bapak ini serius ngomongnya. Tapi kita dengarnya. Ini berarti ada keselitian berbicara. Mungkin di otaknya. Si bapak itu, waktu itu, 10 tahun lalu itu, ya mungkin ngomongnya sih benar. Tetapi yang kita tangkap nggak kayak gitu. Nah ini mas hati-hati tuh. Jadi kalau kita sudah malami keselitian berbicara, gitu kan, gangguan komunikasi, kita ngerasa ngomongnya benar, tapi orang lain nggak ngerti-ngerti. Tapi orang lain mungkin ngerasa segen sama kita, nggak berani negur gitu kan, atau nggak berani ngasih tahu bahwa, eh, bapak ngomong apa sih? Bapak kok nggak jelas ngomongnya. Nggak berani begitu kan. Itu berarti ada problem tuh. Pada otak kita. Jadi masih hati-hati. Nah, dengan kumpul bersama selesai latihan, secara offline, kemudian saling bercerita satu sama lain, kita juga jadi saling bisa mendengar intonasi dari masing-masing. Ya kan? Intonasi dari masing-masing, perbendaran kata, pengucapan, dan sebagainya. Kalau nanti ada yang kayak gagap, begitu kan, atau yang mungkin kayak sengau gitu ya, ya kita udah langsung, ini ada apa nih? Kok sampai ngomongnya sengau ini, bapak nggak jelas ngomongnya? Ya gitu kan. Kita biasanya udah kayak gitu. Masih hati-hati. Jadi ada gangguan komunikasi. Kemudian menaruh barang tidak pada tempatnya. Lupa, di mana meletakkan sesuatu. Bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut. Seakan-akan barang itu diambil orang. Ya, sebenarnya akan ada di lupa aja. Ini masih hati-hati. Mungkin kunci motor, atau kunci mobil, atau mungkin sabun, atau mungkin apa saja. Botol vitamin, botol suplemen, gitu kan. Ini masih hati-hati. Nah, saya biasanya ada sesi tambahan di angkatan laut itu. Saya lakukan dalam seminggu biasanya satu kali. Untuk mengingat. Nah, jadi begitu nanti saya latihan itu, saya selalu minta penjamkan mata. Bapak tarik mundur satu jam ke belakang. Lalu coba ingat-ingat di mana misalnya sepatu Bapak yang tadi Bapak ambil dari mana. Sepatunya diambil dari mana. Nanti mereka akan ingat-ingat tuh. Oh iya, Mas Agung, sepatunya saya ambil dari rak yang di sebelah sana. Misalnya gitu. Kemudian kalau yang bawa tongkat, ya nanti saya sering bilang, Bapak, satu jam yang lalu ngambil tongkatnya dari mana. Dihak-ingat, oh iya, tongkatnya saya ambil dari X, misalnya dari tempat apa, misalnya gitu. Kalau pas lagi hujan, pada bawa payung, saya selalu ada tambahan latihan untuk coba Bapak payungnya diambil dari mana. Saya kasih latihan sederhana seperti itu. Untuk mengingat. Ya ini efeknya bagus banget. Kemudian salah membuat keputusan, misalnya berpakaian tidak ekstrasi, memakai kaos kaki berbeda antara kiri dan kanan. Kanan sendal A, kiri sendal yang B. Ini pernah kejadian dan beberapa kali, tapi itu 10 tahunan lalu ya, 11-11 tahun lalu lah. Ini sering kejadian. Datang, pakai baju loraga, atasnya betul baju angetan laut, bagi loraga, bawahnya pakai training biasa. Harusnya training khas angetan laut, yang warnanya biru dongker. Itu training biasa. Tapi seakan-akan ngerasa pakaiannya sesetel. Padahal enggak. Pernah juga ada yang datang pakai sepatu, warnanya beda. Kenan sama kirinya. Pernah ada yang datang pakai sendal, warnanya beda. Ya memang seperti itu kejadiannya. Yang 11-12 tahun lalu lah, tarik mundur. Banyak sekali pengalaman yang. Ya saya awalnya tuh, ya lucu gitu. Karena saya masih belum begitu memahami konsep-konsep ini pada waktu itu. Tapi ketika saya mulai memahami bahwa itulah bagian dari degeneratif, ya harus dicarikan solusinya. Harus carikan gimana problemnya diselesaikan. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya Ibu sering melihat Bapak nih, bajunya ngaco. Enggak kontras atau enggak sinkron. Atau sering salah melihat sendalnya bukan ketuker, tapi selang-seling. dan itu sering, frekuensi yang sering. Nah itu harus hati-hati. Harus dibahas padai itu ada masalah sama memori. Kemudian ini yang nanti akan jadi problem. Yakni menarik diri dari pergaulan. Orang-orang sudah lansia, sepengalaman saya ngelatih para lansia yang sudah 13 tahun ini dari 70 tahun sampai 83 tahun sensitif. Sensitive. Sensitive terhadap segalanya. Terhadap segalanya. Saya nih dulu kalau intonasi saya kencang sedikit aja. Padahal saya enggak punya maksud untuk marahi. Saya enggak punya maksud untuk kesel sama beliau-beliau. Itu rasanya kayak mereka dimarahi. Dan bisa komplain. Bisa negur. Negurnya enggak ke saya, tapi negurnya ke atasannya. Kemudian atasannya bintang 4. Nanti atasannya memerintahkan penanggung jawabnya untuk ngelapor ke saya. Itu bisa kayak gitu. Karena mereka menjadi sangat sensitif terhadap segalanya. Terhadap intonasi saya, terhadap penjelasan saya, kemudian terhadap tindak tanduk, perilaku, gestur. Itu bisa sangat sensitif sekali. Seperti itu. Sehingga akhirnya kalau misalnya hal-hal seperti ini enggak disikapi dengan baik atau tidak dicarikan solusinya, maka lama-lama akan menjadi sangat introvert. akan jadi tidak mau bergaul. Dan justru pada usia-usia seperti itu, menyendiri itu musibah. Enggak boleh. Usia-usia seperti itu, waktu itu kan saya melatih di usia 70 tahunan. Enggak boleh menyendiri. Itu bahaya banget. Enggak boleh. Jadi kalau sampai mulai menarik diri, mulai menyendiri, saya bilang sama Pak Alasaman, ini untuk orang-orang yang kelihatan jarang datang, mesti harus dijemput. Barangkali nggak ada kendaraan, nggak ada mobil, atau anaknya nggak bisa ngantar, atau cucunya nggak bisa ngantar, atau mungkin supirnya ngantar yang lain. Akhirnya waktu itu dibikin kebijakan, diperintahkan untuk tentara yang jaga menjemput selama masih di area yang memungkinkan. Tentu kalau di luar kota kan nggak mungkin. Tapi kalau masih di seputaran Jakarta Selatan, atau seputaran Pondok Labu, atau seputaran Mangkalan Jati, atau mungkin seputaran Fatmawati, itu dijemput. Dijemput, jadi ada tentara yang ngambil. Kenapa? Ditarik untuk berkumpul, ditarik untuk latihan, untuk berbagi dengan sejenis itu. Nah kemudian, jika ada masalah gangguan komunikasi, maka waktu itu diusulkan untuk memanggil guru nyanyi. Jadi kita selesai latihan ada selesai latihan olah nafas ya, di diangatan laut itu, ada ruangan khusus yang kayak studio gitu, itu bernyanyi. Nyanyi, nyanyi kan tentu saja ada intonasi, ada vokal, kemudian ada mengingat lagu-lagu dan sebagainya. Itu sangat menyenangkan sekali sampai akhirnya bisa bikin album. Dengan cara seperti ini, ditariklah orang-orang yang menyendiri untuk datang agar tidak menyendiri lagi. Maka ini penting banget bagi lansian nggak boleh menyendiri. Ingat-ingat yang nggak boleh menyendiri, harus gabung dengan komunitas, usahakan secara fisik. Nah itulah kenapa jika ada misalnya camp atau workshop-workshop gitu yang secara angka mungkin kita mampu gitu kan, usahakan luangkan waktu untuk datang, untuk berkumpul bersama komunitas. duduk secara fisik mendengar, secara fisik berinteraksi, secara fisik ketemuan, itu penting banget. Walaupun mungkin topik bahasanya kita nggak ngerti-ngerti banget. Ini ngomong apa sih instrukturnya atau ini ngomong apa sih pembicaranya, itu nggak penting. Tapi kumpul bersama itu, ini salah satu obat bagi para lansia. Jangan biarkan sendiri. Apalagi misalnya ada rezeki cukup gitu kan, secara finansial mampu. Maka kalau ada event-event, ikut. Saya kan ada salah satu peserta di Semarang itu yang kalau misalnya ada event selalu ikut. Ada event selalu ikut. Ada event selalu ikut. Luar biasa. Walaupun mungkin nggak ngerti topiknya. Dan baru ngerti ketika ikut 2-3 kali, baru paham, oh maksudnya ini. Ya nggak apa-apa. Kumpul barang, ketawa-ketawa, makan barang gitu kan, bercerita, mendengar, mengetahui hal-hal baru, belajar hal-hal baru. Ini penting banget. Kemudian yang sepuluh, setelah dia menarik diri dari pergaulan, otomatis akan menjadi perubahan perilaku dan keperibadian. Mulai emosional di sini. Ya kan? Mudah bingung, curiga, berakhir pada depresi, takut atau tergantung secara berlebihan pada mutat keluarga, mudah kecewan. Nah maka ini kalimat takut atau tergantung yang berlebihan pada mutat keluarga. Ini sering saya bilang, kenapa Bapak-Bapak padamu latihan pernafasan? Kata saya tanya. Kenapa Bapak-Bapak padamu latihan pernafasan? Biar kami tidak tergantung pada orang. Saya nggak mau stroke, saya nggak mau pakai kursi roda, kalau saya pakai kursi roda berarti saya didorong. Kalau saya didorong kursinya berarti saya perlu orang untuk saya repoti. Kalaupun nanti saya mau mati, saya mau mati begitu saja. Tidak mau mereputkan, tidak mau dirawat sampai berhari-hari berminggu berbulan-bulan mati, ya mati saja. Selesai. Sampai begitu. Kenapa? Karena di usia-usia ketika sensitif itu, ketika kesadarannya muncul, itu memang pada dasarnya beliau-beliau itu nggak mau mereputkan orang. Nggak mau mereputkan orang. Mandi, ya mandi sendiri. Nyupir, ya nyupir sendiri. Jalan, ya jalan sendiri. Nggak mau didorong pakai kursi, nggak mau dimandikan, atau nggak mau dibantu, nggak mau. Ini seperti itu. Nah kemudian, mudah kecewa, ya mudah marah, mudah putus asa, baik di rumah, maupun di luar. Ini penting banget. Jadi jika gangguan-gangguan ini muncul, ya maka diharapkan segera dilakukan tindakan. Ya kan? Paling gampangnya itu adalah berkumpul dengan komunitas yang mensupport. Maka dari itu, saya menduplikasi kelas Lansia Kunawirawan ini di kelas Zoom OMG yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat dengan jam yang sama. Seperti halnya saya ketika melatih diangkatan laut, jamnya sama persis, harinya sama persis, duplikasi materinya juga mirip-mirip, sekitar 80% sama. Itu, ya Alhamdulillah, hasilnya bagus sekali. Ya memang ada beberapa keterbatasan, seperti milahnya nggak bisa cerita-cerita, nggak bisa saling sharing, ya nggak apa-apa. Paling tidak, 80% apa yang saya duplikasi diangkatan laut ini dipraktekkan. di kelas Lansia Kunawirawan setiap Selasa dan Jumat. Ini kelas yang selalu stabil jumlahnya setiap bulannya dan hasilnya pun paling bagus untuk para Lansia. Oke ya, ini, ini 10 gejala umum. Jadi kalau kita ada salah satu diantaranya, segera dilakukan tindakan untuk melakukan perbaikan. Yang saya cerita tadi berdasarkan pengalaman, saya melatih 13 tahun diangkatan laut. Jadi kalau ada berbeda-beda dengan yang kita alami, ya atau mungkin ada oh iya ini saya belum lakukan ini. oh seperti Mas Abung bilang, saya harus sebegini, sebegini. Ya mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan. Ada rezeki, ada event-event kumpul offline, datang. Di tempat yang memungkinkan, datang. Ya kan? Tempat yang mungkin ya masih bisa dijangkau, datang. Secara finansial tidak ada masalah, datang. Karena itu sangat membantu sekali. Sangat bagus sekali. Oke, sekarang kita lihat korelasi antara hipertensi dan pikun. Wah ini ada hubungannya nih antara hipertensi dengan pikun nih. Jadi saya dulu pernah bilang sama kelas lansi itu bahwa untuk generasi awal-awal dulu ya, menjaga tekanan darah di usia lansi itu penting banget. Kenapa? Untuk menjaga supaya Bapak Ibu tidak pikun. Karena ada korelasinya. Kita lihat ya. Ada studi antara hipertensi dengan pikun. Orang-orang memiliki tekanan darah tinggi di usia paruh bayar, ya kira-kira usia 40-64 tahunan ya, lebih mungkin mengalami kepikunan di kemudian hari. Khususnya dimensi vaskular, bukan kata saya nih. Kedari itu, kalau saya dilakukan laut itu, saya selalu bawa alat ukur tensi. Jadi selesai latihan itu ditensi. Tensinya wajar enggak. Nah, tensi wajar ini kan nanti kelihatan. Ya kan, angkanya. Lalu kemudian saya harus melakukan upaya untuk melakukan perbaikan pada latihan-latihan berikutnya. Atau memberikan beliau-beliau PR. PR untuk latihan menurunkan tekanan darah dengan olah nafas. Kenapa? Karena saya tahu di statistik jurnalnya itu ada korelasi antara hipertensi dengan kepikunan. Jadi kalau, ya waktu itu kan saya ngajar di usia 70 tahunan sih, memang sudah terlambat. Karena saya enggak tahu data beliau-beliau dari 40-64. Tapi paling tidak saya memegang data ketika saya melatih setiap selesai Jumat. Itu data yang selalu saya pegang. Laporan labnya juga selalu dilaporkan ke saya. Karena ini kesepakatannya seperti itu. Jadi saya tahu perjalanan data-data usia pesertanya. Nah, ini menjaga supaya tidak terjadi kepikunan khususnya pikun vascular atau demensi vascular. Apa itu demensi vascular? Ya ini gangguan pada memori, perilaku, dan kemampuan berpikir yang disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke jaringan otak. Nah, ini disebut sebagai demensi vascular. Jadi ketika saya memahami ini, oke, berarti saya harus merancang latihan untuk para lansia pada saat itu ya. Saya harus merancang latihan untuk para lansia punah-punah ini agar mereka ada perbaikan pada memori perilaku kemampuan berpikir yang khususnya disebabkan dari perkurangnya aliran darah dan jaringan otak. Nah ini. Maka saya bikin latihan untuk beli-beli itu supaya hipertensinya normal dan membaik. Yang kemudian saya basicnya, saya duplikasi di kelas 21 hari yang sedang berjalan. Ini topik kelas 21 hari bulan September ini adalah mengenai hipertensi. Yang materi yang saya duplikasi dari materi lansia punah-perawanan itu. Kenapa? Karena saya tahu ini penting banget. Jadi sering saya bilang, kalau Bapak Ibu usia di atas 50, ya usahakan ikut kelas perbaikan hipertensi. Nah saya lihat Pak Jarod juga sudah mulai waktu itu bikin kelas latihan bersama untuk penurunan hipertensi. Memang itu penting banget. Hipertensi itu silent killer. Nah salah satunya adalah terhubung dengan penyebab kepikunan. Nah kondisi ini dialami lansia. Gangguan member berlaku. Kenapa? Karena degeneratif tadi. Degeneratif. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada masalah berkurangnya aliran darah ke jaringan otak, misalnya ya ada gangguan pada peluru darah otaknya, penyumbatan, penyempitan, pendarahan gitu kan, ya berarti ini harus segera diberesin begitu. Maka saya menduplikasi apa yang saya ajarkan di kelas lansia penabaran itu, saya bikin kelas namanya pengurayan pengentalan darah. Jadi bagi mereka yang ada resiko pada pengentalan darah, kita bantu. Ini loh, ada teknik nafas ritme untuk mengurai pengentalan darah. Gimana maksudnya buktikannya? Kita punya alatnya di kantor nih. Di UMG ini saya beli alatnya. Yang pertama namanya life blood analysis untuk melihat secara visual eritrosit agregasinya. Yang kedua kita punya thrombosit analysis. Kita punya alatnya yang memang sesuai dengan standar medisnya. Jadi kalau misalnya tidak percaya dengan life blood analysis, ya harus percaya dengan thrombosit analysis. Karena thrombosit agregasi juga kita alatnya punya. Jadi setelah latihan bisa diukur. Kalau memang pengen ukur ke sini. namun karena alat untuk menguruh thrombosit ini ada test strip-nya, ya tentu saja harus bayar. Dan ini wajar lah. Angkanya jauh lebih murah dibandingkan di laboratorium. Kita buktikan di kelas pengurahan pengentalan darah. Kalau mau ikut. Kalau mau ukur, silakan datang ke kantor. Secara periode tertentu, kita bisa ukur. Dari mulai bentuk sel darah merahnya sampai ke thrombositnya. Karena pengentalan kita bisa lihat dari berbagai macam sudut. Seperti misalnya dari eritrosit agregasi. Kita bisa melihat juga dari thrombosit agregasi. Kita bisa melihat juga dari D-dimer. Kalau D-dimer memang harus dilep. Kita nggak punya alatnya. Tapi ini akan mengurangi resiko bagi mereka yang ada masalah pada penyumbatan, penyempitan, atau pendarahan. Kalau penyumbatan, penyempitan, biasanya nanti orang-orang ini akan disuruh minum obat pengencer darah. Seperti misalnya Capridogel, atau mungkin warfarin, atau mungkin dosis tinggi vitamin K2. Jadi, ini ada hubungannya dengan kepikunan. Jadi, gangguan pada pembuluh darah otak akan memiliki efek pada pikunan. Kemudian, yang seperti ini, gangguan pembuluh darah ini, lebih beresiko menyerang orang di usia di atas 75 tahun. Yang pertama, usia di atas 75 tahun. Yang kedua, penduduk hipertensi. Maka tadi saya bilang, penduduk hipertensi. Kemudian, merokok. Jadi, kalau Bapak Ibu masih merokok, di usia sudah remako, remaja kolot, istilahnya begitu. Istilah di yang tanah itu begitu. Ya, berhenti saja lah. Kurangi resikonya. Dan orang dengan kadar kolesterol tinggi. Maka dari itu, saya membuat latihan atau seminar atau kelas short course. Kelas pendek, gimana cara kita menurunkan kolesterol. Yang kemarin saya publikasikan mengenai seminar napa cepat. Potensi napa cepat salah satunya bisa dipakai untuk menurunkan kolesterol. Kenapa? Karena saya tahu ini salah satu faktor resiko. Hipertensi, OMB punya kelasnya. Pengurahan pengentalan darah, saya bikin juga kelasnya. Dan ini semua ada proven by science, kemudian kita beli alat ukurnya, kemudian latihan-latihan untuk menurunkan kolesterol dan asam murat, kita juga punya kelasnya. Jadi memang hal-hal yang sifatnya pencegahan, hal-hal yang sifatnya pengobatan, ini di OMG ini secara umum kelas-kelasnya nyaris ada semua. Dari malah sederhana, misalnya gimana cara menurunkan gula lewat olah nafas, gimana cara menurunkan kolesterol lewat olah nafas, gimana cara menurunkan asam murat lewat olah nafas, gimana cara menurunkan tensi lewat olah nafas, ini ada semua kelasnya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kok hipertensi bisa dibilang mempengaruhi fungsi otak? Nah tekanan darah tinggi seiring waktu akan menyebabkan tekanan pada pembuluh darah arteri. Hal ini menyebabkan arteriosklerosis atau penebalan pembuluh darah, kekakuan pembuluh darah. Maka saya pernah bilang di banyak video itu, usahakan latihan ritme 55 yang sering untuk usia lanjut, sehari sejam, sehari sejam, sehari sejam. Kenapa? Ritme 55-nya saja itu punya manfaat untuk melenturkan pembuluh darah. Ritme 55, kenapa? Karena pembuluh darah arteri, ini pembuluh darah yang waktu aloh-aloh diteliti oleh ilmuwan namanya Meyer, Traub-Hering-Meyer namanya, frekuensinya 0,1 Hz. Frekuensi 0,1 Hz itu dapat dicapai dengan ritme 55 salah satunya. Nah, maka jangan sepelekan ritme 55. Hatihan ritme 55 yang sering. Khususnya bagi lansia. Saya kalau ngajar yang kata-ngata laut, 55 itu adalah makanan wajib buat mereka. Bahkan saya sering kasih PR. Kalau bapak-bapak lagi nganggur di rumah, lagi gak ada kerjaan, daripada mikir yang enggak-enggak, puter audio saya, puter ritme 55, entah 15 menit, entah setengah jam, entah satu jam, latihan. Jalan-jalan nurut. Jadi ada waktu luang, 55 kan gampang sekali. Yang diperlukan hanya semangat untuk melakukan dan keseriusan untuk melakukan. Itu saja. Dan yang kedua, lemak darah. Berarti telegis seridan. Maka dari itu saya bikin latihan untuk menurunkan total kolesterol. Ada juga untuk menaikkan HDL. Ada juga untuk menurunkan LDL. Jadi bagi yang lihat testimoni dari Pak Laksan Manatang Tokuswanto itu, Jenderal Bintang 4, mantan kasal, beliau cerita bahwa saya sudah bertahun-tahun dengan obat, dengan apa, segala macam, sudah depan, enggak bisa turun-turun LDL-nya. Tapi dengan latihan olah nafas, hanya dalam waktu 4 minggu, sampai 8 minggu, LDL turun. Sampai detik ini. Berarti sudah 13 tahun LDL beliau itu stabil. di bawah 100. Kok bisa? Karena memang saya memberikan latihan-latihannya yang dipakai untuk mengkoreksi apa-apa yang dianggap berbahaya pada usia lanjut. Termasuk metri oksai dan sebagainya. Kita lihat hipertensi. Jadi terdapat paling-palingnya ada 20 jurnal ilmiah yang membahas olah nafas dan penurunan hipertensi. Karena ini faktor resiko terbesar untuk kepikunan. Selain yang kedua adalah faktor kolesterol tadi lemak. Lemak pada darah. Jadi ingat-ingat hipertensi lemak pada darah. Ini menyebabkan kerusakan pada sel syaraf dan kerusakan pada hubungan antara sel syaraf. Sinaptogenetiknya. Oke. Ini jurnalnya banyak. Kita tidak lihat semuanya. Saya akan bahas beberapa saja. Kita lihat yang berhubungan sama yang gampang saja. Yang gampang. Nah. Jadi ketika kita melakukan slow breathing maka ini kita lihat derajat jurnalnya adalah random mass control trial ini derajat yang cukup tinggi ya. Hasilnya adalah dengan melakukan tarik napas 4 detik buang napas 6 detik terjadi penurunan sistolik dan diastolik secara signifikan. Sistolik turun 12 poin kurang lebih plus minus 2,7 dan diastolik turun 3,9 plus minus 4,4. Dan ini signifikan. Hanya dengan ritmo 4,6 selama 30 menit. Tapi dilakukannya 30 menit. Tarik 4 buang 6 tarik 4 buang 6 tarik 4 buang 6 saya sudah ada audionya di Youtube tinggal diambil saja. Gratis. Ritmo 4,6 adalah 0,1 hertz. Jadi ingat yang tadi saya sebutkan beberapa menit yang lalu pembuluh darah arteri ya kan yang berperan jika mereka ada masalah pada repikunan itu punya problem mengenai arterial sclerosis atau kekakuan pembuluh darah. Pembuluh darah arteri frekuensi adalah 0,1 hertz dapat dicapai dengan ritmo 55 juga dapat dicapai dengan ritmo 46. Jadi saya ada audionya yang ritmo 55 disambung dengan ritmo 46. Dilatih saja. Itu audionya kalau nggak salah 10 atau 15 menit. Dilatih saja setiap hari. 15 menit berarti kali 2 kan 30 menit sudah selesai. Nanti malam ada waktu luar latih lagi 55, 46 atau 46-nya saja. Ini nurunkan tekenan darah. sekaligus mencegah kekakuan pada pembuluh darah. Kita lihat lagi pengaruh dari ritme yang rasionya 2 banding 1. Berapa rasionya 2 banding 1 itu? Contohnya ritme 48. Memang di jurnalnya bilang begitu. Hanya jurnalnya itu ya kita harus membaca secara detail yang saya kasih warna merah tadi. Inhale 1, 2, 3, 4 exhale 1 sampai 8. Berarti ritme 48. There was no pause. Jadi tidak ada tahan nafas antara tarik nafas dan buang nafas. Jadi alaminya tarik 4 buang 8 tarik 4 buang 8 penurunannya juga signifikan. Jadi bisa dipakai 46 boleh 48 boleh kalau 48 dirasa apa namanya berat silahkan pakai 46 boleh pakai kombinasi 55-46 audionya ada semua di Youtube saya tuh yang 55 sendiri ada dari mulai 10 menit 15 menit 20 menit 30 menit 60 menit ada kemudian 46 sendiri juga ada dari mulai 10 menit 15 menit 30 menit 1 jam ada kombinasi 55-46 dalam 1 audio juga ada kemudian 48 sendiri juga ada audionya dilatih kan gampang sekali untuk menurunkan hipertensi karena sebagai faktor resiko kepikunan oke kemudian kita lihat 48 ini bagian dari sesuatu yang sebut dengan syarafagus kita kenalan sih nanti ada cara untuk korelasinya jadi di otak kita ada namanya syarafpranial ada 12 dari 12 ini 4nya adalah syarafagus ya ini oklomotor nomor 3 facial nomor 7 glosopharyngeal nomor 9 dan vagus nomor 10 di antara yang 4 syaraf parasimpatik yang ada di otak di struktur syarafpranial ini syarafagus adalah yang menempati posisi yang cukup penting kenapa? karena dia terhubung dengan lebih dari 80% organ tubuh kita nah kita lihat pentingnya stimulasi syarafagus pada Alzheimer karena tadi saya bilang di awal kepikunan jika dibiarkan berakhir menjadi Alzheimer jadi jangan dibiarkan hati-hati jadi kalau kita ngerti bagaimana cara menstimulasi syarafagus maka kita jadi punya solusi dan ini clinical trial standar jurnalnya yang saya angkat ini pilot studi selama satu tahun studinya terhadap 17 subjek intervensi diberikan simulasi terhadap syarafagus istilahnya VNS vagus nerve stimulation untuk melihat variable-variable berhubungan dengan cerebral spinal fluid level atau namanya total tau THR 181 pospotau dan abeta 42 ini kita gak usah pusingkan istilahnya ini adalah pengukurannya saja untuk melihat perubahannya pengukuran juga menggunakan Alzheimer disease assessment scale cognitive scale atau ADAS COG dan MMSE hasilnya adalah signifikan ketika di-stimulasi syarafagusnya terjadi peningkatan skor jadi ada perbaikan maksudnya dan kemudian tidak terjadi penurunan dengan cara stimulasi saja syarafagusnya gampang ya nah ini juga studinya sama hanya dia beda pada jumlah subjeknya tapi intinya hasilnya mirip jadi ketika di-stimulasi syarafagus kita maka kita jadi punya alternatif untuk melakukan perbaikan pada Alzheimer karena Alzheimer itu puncaknya dari demensi otomatis demensinya akan membaik dengan sendirinya nah pertanyaannya adalah gimana cara kita bersentuhan dengan syarafagus kita gak tahu cara megangnya gimana syarafagus kan di dalam nah inilah kenapa pentingnya kita menggunakan rasio atau akal untuk memahami bagaimana cara kita menyentuh atau bersentuhan dengan syarafagus secara logis dan proven by science nah ini kita lihat disini dari Alzheimer Drug Discourse Repondition jadi stimulasi syarafagus ini memiliki efek neuroprotective benefit bukti-bukti penelitiannya adalah ada tiga seismotic review ada satu meta-analisis clinical study ada satu meta-analisis dan sebagian-sebagian dan seterusnya ada banyak sekali jadi sudah sebanyak ini penelitian yang berubah dengan syarafagus ya kan maka kalau kita gak manfaatkan pengetahuan ini eh sayang kenapa saya tahu lebih dulu maka saya manfaatkan untuk para lansia punawirawan jadi latihan-latihan lansia punawirawan ini dominan saya arahkan untuk syarafagus untuk perbaikan pada syarafagus kenapa karena saya sudah baca bukti-bukti ilmiahnya kemudian cara mensimulasinya lalu saya terapkan yang gampang-gampang dulu memang ada yang harus pakai alat ada yang susah ada yang rumit tapi ada juga yang gampang jadi saya mulai dari yang gampang-gampang dulu nah tadi 46-48 itu salah satu yang gampangnya ya kan jadi balik ke pertanyaan gimana cara kita bersentuhan dengan syaraf parasimpate atau syarafagus nah disitulah baru kita kenalan dengan napas ritme karena kalau kita gak mau kenalan secara secara rasionya secara akalnya nanti latihan napas ritme itu disangkannya gitu-gitu aja tuh padahal ini adalah cara kita bersentuhan dengan materi lewat frekuensi kita kan gak bisa bersentuhan dengan materi kalau misalnya bendanya tidak kelihatan mata misalnya kita bersentuhan dengan jantung gimana caranya kita megang jantung kita pengen bersentuhan dengan tulang belakang gimana cara kita megang tulang belakang kita pengen bersentuhan dengan molekul glukosa caranya gimana saya pengen bersentuhan dengan cairan sum-sum tulang belakang caranya gimana mas itu semua gak bisa terindera oleh lapak tangan saya gak bisa saya pegang gak bisa megang gelas gitu kan sama juga gimana cara saya menyentuh syaraf syaraf fagus cara saya menyentuh syaraf parasimpatik gak bisa kalau sudut pandangnya fisik maka kita harus pakai pemahaman rasio di pemahaman akal bahwa frekuensi bisa menjadi jalan untuk bersentuhan dengan objek nah itulah topik yang paling kuat dari napas ritme yakni berbasis frekuensi dan gelombang karena orang tahunya penapasan tuh biasanya apa tuh energi gitu kan energi alam energi langit energi bumi ci prana hara dan sejenis itu tapi ada pemahaman lain mengenai olah napas yakni pemahaman frekuensi dan gelombang jadi paru-paru sebagai pembentuk frekuensi manual itu salah satu hebatnya menurut saya dari teori ini dengan memahami napas ritme kita jadi memahami teknik-teknik besar yang ada di dunia kita akan memahami energi kita akan memahami senci kita akan memahami ciku kita akan memahami merpati putih kita akan memahami yoga pranayama dan sebagainya kenapa? karena itu frekuensi dan gelombang semua pada akhirnya walaupun mungkin balutannya energi kultivasi dan sejenis itu oke kita lihat apa-apa di badan manusia yang menghasilkan frekuensi dan gelombang salah satunya adalah heart rate dan respiration rate nah kita ringkas ini jadi hertz itu adalah satu cycle per second atau 1 per 60 jadi korelasi antara hertz dengan laju pernafasan adalah RR dibagi 60 maka normal orang bernapas frekuensinya bisa dihitung frekuensi nafasan bisa dihitung hertznya bisa dihitung nah kalau sudah ketemu cara ngitung di atas kertas ini berarti pemahaman logika pemahaman logika kita kan harus membuktikan secara empiris kita harus membuktikan secara faktual nanti ada caranya kita lihat dulu ya konsep dasarnya di nafas ritmi jadi kita mengubah laju pernafasan untuk menghasilkan frekuensi yang nanti frekuensi ini akan bergetaran dengan sebelah sistem dan subsistem pada tubuh manusia baru setelah itu dilihat bagaimana perubahan metaboliknya psikisnya atau energetiknya jadi gampang banget kan jadi kalau kita pengen bersentuhan dengan struktur syaraf sistem syaraf maka ubah laju pernafasan kita dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi syaraf begitu kalau kita pengen bersentuhan dengan tulang ubah frekuensi nafas kita hingga memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi tulang dan seterusnya jelas sampai sini gampang maka setiap pola pernafasan yang menghasilkan laju pernafasan tertentu akan menghasilkan frekuensi atau hertz ini bisa kita pakai bisa kita buktikan secara faktual nah ini contohnya yang sebelah kiri adalah hertznya inhale exhale dalam hitungan detiknya di atas kertas kita juga nanti akan ada pembuktian menggunakan alat-alat itu ada di video saya yang terpisah nggak saya bahas di sini nah kemudian kita belajar misalnya kita pengen sentuhan dengan sistem syaraf kita pengen sentuhan dengan sistem syaraf kenapa sistem syaraf duluan karena sistem syaraf disebut sebagai master system dia penting diantara yang penting ada banyak sistem syaraf kita belajar dulu yang sistem syaraf otonom simpatik parasimpatik karena ini yang umum kalau ini sudah terbukti dan akal kita secara alamiah secara logis bisa menerima pengetahuan ini maka yang lain jadi gampang karena kita sudah percaya tapi percayanya adalah karena kita memahami lewat akal memahami lewat nalar nanti memahami yang lain jadi gampang kalau ini sudah terbukti di akal kita nah sekarang pertanyaannya berapa frekuensi syaraf otonom kita kita nggak akan bisa ngerti berapa frekuensi syaraf otonom kita sebelum kita belajar teori HRV makanya kalau di dalam pasir ritme itu HRV atau heart rate variability menjadi fondasi utama di dalam semua ilmu di dalam nafas ritme beserta yang serius Anda harus punya alat ukur HRV pengen ketahuan berapa frekuensi nafasnya Anda harus mengetahui harus punya alat ukur HRV pengen tahu bagaimana mode kita indeks stress dan sebagainya Anda harus punya alat ukur HRV kenapa? karena itu bagi fondasi utamanya memahami HRV kita jadi tahu berapa syaraf simpatik frekuensinya berapa syaraf simpatik frekuensinya bisa mengukur untuk diri kita sendiri dengan sangat mudah nggak pakai darah oke jadi sederhananya ketika jantung kita berdetak memancarkan tiga frekuensi yang dengan algoritma power spectral density dipecah menjadi tiga yakni high frequency low frequency dan very low frequency ini frekuensi jantung frekuensi jantung dipecah menjadi tiga ini kesepakatan science dan medis jadi HRV-nya dipecah menjadi tiga nah high frequency dinisbatkan pada syaraf parasimpatik dan low frequency dinisbatkan pada syaraf simpatik jadi sekarang kita sudah tahu frekuensinya syaraf simpatik dan frekuensinya syaraf parasimpatik karena kita nggak bisa nyentuh tadi kita nggak bisa pegang syaraf simpatik kita nggak bisa pegang syaraf parasimpatik caranya megang bagaimana? caranya adalah ubah ritme nafas kita dengan frekuensi tertentu maka frekuensi ini akan bersentuhan dengan syaraf kita jadi nafas kita bisa bersentuhan dengan syaraf kita artinya apa? semua intervensi yang dilakukan yang berada pada 0,04 sampai 0,15 Hz akan mensimulasi simpatik semua intervensi yang dilakukan yang berada pada 0,15 sampai 0,4 Hz akan mensimulasi parasimpatik gampang sekali ya kan? sekarang jadi sudah ketemu solusinya sekarang kita lihat korelasinya yang high frekuensi dengan parasimpatik low frekuensi dengan simpatik kita petakan dengan nafas jadi kita lihat di sini untuk semua nafas cepat akan direct parasimpatik jadi semua nafas cepat frekuensinya tinggi start dari 33 frekuensinya 0,17 Hz dia pasti masuknya ke stimulasi parasimpatik nggak mungkin 33 masuknya pada syaraf simpatik kenapa? karena syaraf simpatik range-nya dari 0,04 sampai 0,15 dengan 33 frekuensinya 0,17 pasti masuknya parasimpatik demikian juga contoh 55 tadi 0,1 Hz berarti dia masuknya pada frekuensinya simpatik jadi sekarang kita dalam konsep nafas ritme saya punya cara untuk menyentuh syaraf simpatik dan menyentuh parasimpatik dengan cara mengatur detik tarik nafas yang menghasilkan frekuensi yang berada pada range yang saya mau yang berada pada frekuensi yang nanti ingin menggetarkan apa jadi gampang sekali 10-10 0,05 Hz masuk pada simpatik 22 0,25 Hz masuk pada parasimpatik 2,5-2,5 tarik 2,5 detik buang 2,5 detik 0,2 Hz masuk pada parasimpatik gampang banget jadi artinya kita sudah punya cara untuk bersentuhan dengan syaraf parasimpatik performed by science tidak bisa dibantah kenapa? karena memang begitu logikanya dan ada cara ngujinya nah baru kemudian pertanyaan berikutnya adalah gimana cara kita menyentuh syarafagusnya kalau pakai nafas sederhananya adalah untuk menyentuh syarafagus pakai nafas gunakan ritme yang rasionya 1 banding 2 yakni buah nafasnya lebih panjang dibandingkan tarik nafasnya maka pilihannya bisa 1,2,2,4,3,6,4,8,5,10,6,12,7,14,18, dan seterusnya ini saya ada audionya khusus di youtube videonya namanya ritme vagus seperti itu jadi cara mensimulasinya kayak gitu ada lagi gak mas cara mensimulasi syarafagus yang gak pakai nafas ada ini saya terapkan juga di angkatan laut bisa menggunakan ketukan atau pijatan di kelas perbaikan memori juga nanti ada untuk ketukan atau pijatan nah kalau misalnya di angkatan laut saya pakai area ini area di telinga di dekat sini ya itu kelihatan yang apa namanya buletan warna biru namanya tragus ya gusnya itu vagus ya ada simba konkai nah itu tinggal dipijat halus saja dipijat halus atau diketuk-ketuk diketuk-ketuk perlahan atau dipijat halus kalau diketuk-ketuk gak nyaman misalnya ada tinitus begitu teng-teng-teng rasanya kayak digodam gitu pakai pijat halus saja pijat halus tekan-tekan sedikit tekan-tekan sedikit sambil melakukan ritmo nafas misalnya 46 atau 48 ini udah dipraktekan ini cara gampang sekali ya kan atau silahkan bisa dikombinasikan dengan ritmo nafas dan pemijatan tadi jadi itu yang nanti akan mensimulasi syarafagus dimana simulasi syarafagus ini sangat efektif sekali sangat efektif sekali terhadap Alzheimer dan sangat responsif sekali untuk melakukan perbaikan pada Alzheimer dimana Alzheimer itu bisa masuk di kategori puncak dari kerusakan pada kepikunan ya puncak kerusakan dari kepikunan jadi dengan memperbaiki Alzheimer berarti kita ikut memperbaiki kepikunan dengan latihan seperti tadi 46, 48 atau 24 46, 48 36 5, 10 6, 12 7, 14 dan seterusnya ada semua audienya di Youtube saya ditambah sedikit pemijatan di telinga tadi dan ini bukan saya karang-karang sendiri memang ini ada penelitiannya dari Alzheimer Drug Discovery Foundation saya ambil dari situ linknya ada di bawah www.alsdiscovery.org research and grant clinical trial report ada di situ disebutkan memang areanya titiknya kalau pakai alat ya bisa di belakang telinga juga bisa kemudian agak sedikit di dekat leher juga bisa tapi kita pakai yang gampang-gampang aja di dekat telinga tadi di sini ya di bagian sisi depan sedikit dekat lubang nah itu oke jadi ini yang bisa saya sampaikan secara mudah untuk dipraktekkan saya kembalikan Pak Jarod oke terima kasih Mas Gunggung ya Bapak Ibu sebelum tanya jawab saya kasih testimoni saya kasih testimoni jadi umur saya sekarang 62 ya udah barusan lewatin ulang tahun ya nah saya mau tunjukkan ya tentu hasil yang selama ini yang murah meriah ya yang murah meriah pengukuran memori otak atau indeks memori ya dimana ini data saya 5 Juli 2023 jam 4 43 menit ya saya punya indeks memori itu kuning bahkan sebelumnya sebenarnya ada yang merah tapi saya cari file-nya nggak ketemu jadi saya ini kan 4 tahun terakhir ya kalau Mas Gunggung udah puluhan tahun ya baru 4 tahun ngajar olah nafas lalu bikinlah camp bersama diantaranya camp bersama Mas Gunggung sama camp bersama Ibu Sinta nah beliau-beliau ini punya QRMA saya baru punya 1 tahun tapi dulu ya pokoknya kalau pas camp itu ya Mas Gunggung punya alatnya Ibu Sinta punya alatnya ya saya minta dites aja jadi jatuhnya itu kayak 4 tahun terakhir ini 3 tahunnya itu 2 bulan sekali karena kan 2 bulan sekali bikin tes 2 bulan sekali lalu tahun ini khusus 2024 udah punya alat sendiri ya 2-3 minggu sendiri saya tes nah tapi saya cari yang file 2022 dimana memorinya merah gak ketemu paling gak ini ketemu yang warnanya kuning ya jadi index memory ini halaman mengenai syaraf otak dan saya kasih ulasan singkat gitu ya kenapa kok index memory saya ini kuning ya kalau cara kenyataannya ya itu tadi seperti yang dijelasin Mas Gunggung ya banyak lupa lupa ini lupa itu gitu ya terutama yang memori jangka pendek jadi tadi minum belum ya vitamin gitu ya tadi kunci taruh dimana itu kan baru berapa jam yang lalu sejam yang lalu itu memori jangka pendek tapi memori jangka panjang gitu ya si mantan kalau punya mantan ya masa kecil wah malah ingat semuanya jadi memori jangka panjangnya ingat yang diserang jangka pendek nah itu disebabkan salah satunya yang dari tentu penyebabnya banyak ya seperti yang tadi dijelasin Mas Gunggung juga gitu ya selain juga faktor usia tekanan darah tinggi tapi yang di halaman ini aja gitu ya ini berhubungan dimana memori otak masalah otak ini ya termasuk memorinya karena disebabkan ini dia yang paling atas ini pasokan darah ke jaringan otak makanya kalau dilihat di halaman pertama peredaran darah pembuluh darah memang ada masalah sehingga pasokan darah ke otak ini berkurang jadi otak kurang oksigen kurang darah ya kurang oksigen bahkan bisa kurang nutrisi maka ya memorinya jadi kuning karena pasokannya kuning maka saya nyoba naik ke atas dulu ya nah ini ini di halaman peredaran darah ya memang disini ada yang paling bawah pasokan darah ke otak kuning pembuluh darah ke otak kuning juga jadi sebenarnya ada akar masalahnya atau penyebabnya salah satunya adalah pasokan darah ke otak yang kurang sehingga memorinya kurang lalu gimana membuat memorinya baik lagi gitu ya kan kalau banyak teman-teman bahkan dokter pun ya bilang ya udah faktor usia pak namanya memori ya begitu gitu ya menurut saya dokter bukannya gak tau ya mungkin malas jelasin gitu ya apalagi kenyataannya membetulkan memori otak itu gak bisa cepat tapi begitu saya banyak belajar ya terutama dari John Kabat Sin memang beliau adalah psikiatri, dokter, profesor, dokter, dokter dari MIT Amerika ya guru MBSR, MBJT dan di Youtube itu banyak banget mengenai MBSR dan struktur otak dimana John Kabat Sin itu ya karena dia punya alatnya dia punya kepala klinik ya jadi orang-orang yang rajin bermeditasi termasuk para biksu gitu ya itu dibawa ke Amerika discanning otaknya dengan berbagai alat termasuk MRI untuk mencanning otak itu yang saya jelasin di modul MBSR ya lalu banyak juga researcher PhD rumah sakit universitas karena John Kabat Sin ini kan ngajar olah nama sudah 50-an tahun beliau udah pensiun ya tapi generasi keduanya itu ya para researcher PhD dokter-dokter itu meneliti mengenai meditasi atau olah nafas khususnya MBSR mindfulness ya pengaruhnya terhadap amigdala pengaruhnya terhadap hipokampus pengaruhnya terhadap prefrontal cortex depan ini ya otak kiri otak kanan waduh itu lengkap sekali nah singkat cerita aja saya yakin nih olah nafas bisa memperbaiki memori otak lalu kan saya latihan nah saya mau sharing kan ya nanti kalau penjelasannya simak aja di modul-modul modul saya modul 5 sampai 15 gitu ya ada di youtube semuanya nah singkat cerita ya dengan keyakinan itu jadi saya selama 4 tahun kan konsisten banget olah nafas hasilnya apa oke ini Juli 2023 ya lalu hasilnya saya tunjukkan dulu yang bulan Maret 2024 nah ini di indeks memori ini masih kuning tapi angkanya ini sudah berkurang jadi sama-sama kuning tapi sudah berkurang nah sebelum kuningnya berkurang sebenarnya yang diatasnya dulu nih pasokan darah keotaknya udah hijau jadi sebelumnya ada file yang lain supaya gak kebanyakan dimana pasokan darah keotak ini mulai membaik dengan olah nafas olah raga body stretching ya body stretching itu nama lain dari yoga kan saya juga ngajarin ya body stretching itu pasokan darah keotak ini dari kuning pindah ke biru yang memori otak masih kuning terus bahkan ketika pasokan darah dari kuning pindah ke hijau memorinya masih kuning terus tapi angkanya kalau diperhatikan dengan yang tadi ya nanti kalau disimak rekamannya ini kan mengecil angkanya oke singkat cerita ini Maret 2024 nah terus ini adalah bulan April 2024 ini sebulan lagi nih ya karena tadi angkanya sebenarnya udah mulai mengecil maka sekarang mengecil lagi ya kok mengecil kok maaf membesar lagi membesar lagi karena tadinya makin makin kecil kan merah pindah kuning tapi menaik lagi naik lagi gitu ya nah singkat cerita udah naik lagi udah biru deh satu bulan tadi kan Maret ini April udah biru deh memori otaknya pasokan darah keotak jangan tanya udah hijau terus yang lainnya udah hijau juga gitu ya maka terakhirnya adalah Juli sampai sekarang nah ini file bulan Juli 2024 ada Agustus ada September ya sama ya sekarang udah jadi hijau semuanya termasuk indeks memorinya nah de facto juga emang saya mulai banyak udah mulai jarang lupa-lupa gitu jadi memang otak itu bisa diperbaiki ya bisa diperbaiki sangat bisa ya ilmunya bisa ya buktinya saya juga bisa jadi di usia 62 tahun malah otaknya makin bagus ya ini di bulan Juli saya masih 60 ini harusnya 61 malah ya kan saya lahirnya 63 ya jadi masuk ke 61 bener sih ya jadi nah September 61 mulai masuk di 62 gitu ya oke nah itulah paling tidak testimoni dari saya ya dimana paling tidak ya akurat gak akurat ya paling gak ada alatnya lah gitu ya untuk ukur untuk ukur memori otak itu ada orang yang dites pakai alat yang sama gitu ya QRMA yang memang disitu bisa murah meriah mengukur memori otak dari waktu ke waktu ya selama 4 tahun begitu ada perbaikan angka aja semangat saya jadi paling gak itu saya mau berbagi ya kenapa sih kalau saya semangat olah nafas gitu ya tiap hari loh tiap pagi gitu ya sumbareng gitu ya ya ini kan hanya salah satu indikator aja memori otak kita membaik-membaik-membaik dari merah jadi hijau coba yang masih ada filenya kuning jadi hijau ya kuning lalu biru lalu hijau gitu kan ya kalau mau pakai scanning otak MRI kan mahal gitu ya jadi paling gak ada alatnya yang bisa untuk ngukur memori otak lalu kalau de facto ya sehari-hari paling gak ya namanya istri udah jarang marah-marah gitu ya atau saya udah jarang nanya kuncinya dimana ya gak salah belok rumah ya gitu yang penting oke oke saya akan bacain pertanyaan atau Mas Gungung yang jawab aja ya teman-teman silahkan bertanya ya ini saya baru ada satu pertanyaan yang sudah dibaca mana yang lebih baik Mas 55 atau 46 digabung atau dilakukan sendiri-sendiri ya jadi kalau untuk berdasarkan pengalaman dianggatan laut itu 55-46 digabung itu lebih baik dibandingkan sendiri-sendiri jadi misalnya 46 dulu harus diakhiri 55 gitu 55 dulu baru 46 46-nya terakhir karena itu lebih kuat para simpatiknya yang 46 itu ya ya kuat para simpatiknya dan terkait tadi QRMA juga memang ya memang dilematis ya kan dilematisnya begini ada banyak variabel yang kalau kita mau ukur secara lab murni itu mahal ya kan harus secara mahal ya kita di indeks memori kita harus di scan ya kalau Profesor John Kabat-Sidma beliau profesor gitu kan pasti ada grants, dana, riset orang dengan senang hati ngasih lah ya kan pasti kan alatnya oke lah modern tapi kalau Pak Jarot kan suruh beli alat MRI ya mungkin mikir seribu kali ya sama kayak contohnya begini gimana cara kita mengetahui antioksidan di badan gitu kan tentu saja kalau misalnya kita di lab kan harus periksa yang enzymatik seperti SOD superoxidismutase kita harus periksa glutathione kita bisa rantalase kita periksa vitamin A, C, E, K zinc, selenium kebayang tuh sembilan variabel tuh kalau ke lab periksa itu mesti udah di atas dua juta lah udah pasti tuh sekali periksa jadi kalau kita pengen seminggu sekali periksa ya berarti dua juta lebih lah kurang lebih dikalikan empat minggu udah delapan juta ngeperiksanya aja ya kan tapi ya lewat lewat QRME walaupun mungkin itu bukan alat medis paling gak ada ukurannya dan ini pun ya lumayan lah kalau misalnya ada perubahan berarti kan ya dengan subjek yang berbeda juga bisa dipakai gitu kan ya ada ada semacam rasa bahagia lah kalau berubah menjadi lebih baik kayak tadi kan menimbulkan semangat oh iya udah jadi hijau kan begitu ya sama kayak saya di kelas khusus antioksidan itu kan saya kasih dua opsi milih di lab atau bisa pakai QRME kita tunjukin data QRME-nya bahwa semua variabel QRME-nya naik setelah selesai latihan semua variabel antioksidannya naik termasuk di kelas yang namanya kelas perbaikan memori itu juga variabel indeks memorinya naik ya tentu nanti kita akan lihat karena hubungannya sama tadi pasokan oksigen ke otak kemudian indeks sekakuan pembuluh darah gitu kan variabel itu beres dulu kalau itu belum beres ya maka ini gak akan gerak-gerak tuh angkanya cuman muter-muter disitu aja biasanya naik 1, 2, 3 poin turun lagi naik 1, 2, 3 poin turun lagi begitu aja tapi begitu nanti ini udah hijau semua nanti ini mulai tuh geser-geser tuh ini kan hanya tinggal menyesuaikan aja nanti kira-kira gambaran sama seperti itu makanya memperhatikan pasokan di otak pasokan oksigen di otak kemudian memperhatikan kekakuan buruh darah itu semua faktor-faktor resiko yang tadi saya sebutkan itu itu kelasnya di UMB tuh ada semua tuh kelasnya tuh tinggal orang ada resikonya dimana gitu tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan kan begitu oke ini sebelum saya baca pertanyaan teman-teman ya saya mau ceritakan juga nih ya kemarin tuh di salah satu camp di Kinaseh dimana ada saya ada Mas Gunggung ada Dr. Genti nah Dr. Genti yang dari Life Tree Clinic ya pendiri pemilik dari Life Tree Clinic yang di Hang Tuah dekat Plaza Senayan beliau bawa alat untuk ngukur kadar antioksidan dalam tubuh nah pas diukur Mas Gunggung sekian gitu ya dia masuk kamar tuh terus sejam kemudian dites lagi gitu ya Dr. Genti kaget naik sekitar 5.000 poin ini kalau gak serapa 10.000 poin gitu padahal pakai suplopent itu butuh seminggu lebih ini satu jam gitu ya ternyata di kamar kumpet olah nafas karena mumpung ada alatnya waktu itu kan saya gak punya alatnya waktu itu jadi alat yang memang bisa dipakai untuk ngukur kadar antioksidan alat khusus QRMA yang ngukur macam-macam dia ngukur antioksidan nah Dr. Genti juga sampai termasuk bingung-bingung itu makanya juga waduh ikut lah ikut-ikut ya kayaknya banyak dokter ikut olah nafas juga loh jadi ya itu salah satu alternatif memang QRMA bisa dipakai selain QRMA juga sebenarnya ada tapi cukup mahal juga namanya GDV GDV itu gas disolve visualisation itu bentuknya kayak sinar-sinar ada patentnya ada jurnanya ratusan itu mahal alatnya sekitar 40-an juta 30-40 juta sama dengan kayak itu BIOWELL BIOWELL juga 40 jutaan ya BIOWELL keluaran BIOWELL GDV itu keluaran BIOWELL Profesor Konstantin Korotkov itu mahal itu mahal tapi memang itu proven by science sih memang tapi mahal aja oke ini ada pertanyaan menggabungkan apakah langsung atau jeda jadi misalnya 55 dulu misalnya 46 dulu bukan ya Bu ya tadi disarankan 55 dulu ya 55 dulu baru 46 nah sekarang ini nyambung atau pakai istirahat dulu Mas? boleh disambung boleh pakai istirahat dulu boleh kalau misalnya waktu luangnya kosong sambungan aja karena audio yang saya bikin nyambung tapi kalau misalnya aduh kalau nyambung kepanjangan ya 55 dulu kelar mungkin ke toilet apa segala macam minum setegup dua tegup sambung lanjut dengan 46 juga boleh kemudian tambahkan untuk ars-ars sedikit disini di tekan-tekan sedikit sekarang malah saya yang nanya kalau misalnya kan saya sering pakai audio Mas Gunggung yang modifikasi Wim Hof tersebut modifikasi mood booster wah tarik buang tarik buang suka cinta goyang-goyang itu saya paling senang banget itu ya nah kalau selesai itu bagusnya 46 atau 55 sebelum apa sesudahnya sudah sesudahnya sesudahnya bagusnya 55 karena sudah distimulasi karena semua semua Wim Hof itu pertama dia akan naikin parasimpatik tapi parasimpatik yang umum parasimpatik umum jadi kan berarti kan ada 4 jalur parasimpatik ibaratnya Wim Hof itu ya bagi rata lah 25%-an dari okulomotor glosovaryngeal vagus sama facial nah saya ada versi lain dari Wim Hof itu yang pakai ritme vagus ya ini audio audio 12 sama audio 24 jadi kalau pakai audio 24 itu sudah langsung stimulasi jadi tarik 2 buang 4 tarik 2 buang 4 tarik 2 buang 4 tarik 2 buang 4 itu nanti ditambung dengan tahan nafas jadi pokoknya persis seperti Wim Hof aja bedanya kalau Wim Hof itu kan random sekali tarik buangnya suka-sukanya dia aja pokoknya asal tarik buang tarik kalau di ratpas ribet itu diatur tapi wilayah hiperventilasinya harus berada pada frekuensi parasimpatik maka ritmenya akan mulai dari 3,25 paling tingginya sampai kurang dari itu misalnya 3,3 2,2 2,5 1,1 1,5 arahnya disitu jadi wilayah ritmenya cuma disitu makanya yang bisa dipakai untuk sarafagus di wilayah parasimpatik cuma 2 pilihannya yakni 1,2 atau 2,4 nah selain itu kita aturin dengan 5,5 ya setelah misalnya 2,4 2,4 2,4 tarik 2 buang 4 seperti kayak Bimo persis tapi bedanya tarik 2 detik buang 4 detik diulang lagi tarik 2 detik buang 4 detik terus begitu setelah selesai itu selesai sambung dengan 5,5 betul kenapa 5,5 salah satu manfaatnya adalah untuk meningkatkan oksigenasi dan yang kedua adalah untuk mengurangi dead space jadi saya pernah bikin video khusus judulnya The Power of Ritma 55 apa itu dead space dead space itu adalah udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas jadi dead space itu udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas jadi kalau kita tarik napas normal 500 ml itu dead space-nya itu 150 ml jadi yang kita pakai untuk pertukaran gas itu hanya 350 ml itu dead space orang sehat kebayang kalau dia prokok kalau dia ada sakit pada paru-paru misalnya kayak TBC impisema kanker paru dan sejenis itu itu dead space-nya makin tinggi kalau misalnya dead space-nya makin tinggi maka udara yang berperan dalam proses pertukaran gas itu makin sedikit nah salah satu cara untuk mengurangi dead space adalah Ritma 55 cara paling gampang jadi Ritma 55 itu gampangnya dia akan meningkatkan tidal volume tidal volume itu udara yang berperan dalam proses pertukaran gas secara normal dan wajar gitu nah maka selesai latihan semua Ritma cepat selalu kalau di UMG itu protokolnya adalah harus diakhiri dengan 55 seperti itu ya tambahkan 5 menit aja cukup iya oke makasih tekan-tekan telinga kiri atau telinga kanan ini tadi soal tekan-tekan dua-duanya itu sebenarnya saya ambil screenshot itu dari website-nya Alzheimer ada jurnalnya pemelitiannya juga jadi kita tinggal tekan-tekan dikit aja dua-duanya kanan-kiri ada dua area di sini sama di dalam yang nanti di gambarnya bisa di screenshot ulang di rekaman nanti bisa kelihatan itu gampang banget sama di bagian belakang sini nah kalau pakai alat alatnya biasanya ditempel di dekat leher sini di belakang sini atau di sini biasanya ditempel ada alatnya namanya VNS vagus nerve stimulation alatnya jadi fungsi alat itu nanti dia akan ngetuk-ngetuk jalur sarfagus di jadi kayak ada stimulasi listrik kecil oke ini pertanyaannya kita akan selesai dalam 10 menit lagi jam 9 selesai ini ada pertanyaan walaupun gak berhubungan sama tema tapi karena gak dapetnya yang lain ya boleh dah kita tanyakan terkait keluhan misalnya asam lambung asam lambung olah nafas apa yang cocok ya secara umum kalau misalnya gak mampu melakukan yang ada tahan nafasnya maka pilih ritme vagus saja kalau untuk lambung secara umum ya kalau misalnya orang gak mampu ada tahan nafasnya pilih ritme vagus jadi sebenarnya kalau tadi penapas itu sederhana pembagiannya cuma 3 napas cepat napas lambat sama napas super lambat itu aja dan semua solusinya diselesaikan dengan 3 jenis ini hanya memang napas cepat itu ada kriteriannya jadi semua ritme napas yang berada pada stimulasi parasimpatik jadi mulai dari 3-3 2-2 2-1 2-1 1-1 dan seterusnya itu masuk kriterian napas cepat nanti napas cepat ini bisa berdiri sendiri kalau berdiri sendiri di luar penelitiannya namanya holotropic breathing holotropic breathing itu sama kayak yang Pak Jarod lakukan 200 kali yang tarik buang itu kalau di luar penelitiannya namanya holotropic breathing itu yang meriset namanya Dr. Groff namanya itu namanya holotropic breathing kalau holotropic breathing lebih ekstrim lagi melakukannya 3 jam jadi tarik buang tarik buangnya 3 jam tapi memang itu disebutkan untuk tidak boleh dilakukan sendiri kenapa ketika melakukan holotropic breathing atau tarik buang-tarik buang yang gak ada jeda gak ada tahan napas itu akan terjadi penurunan pasokan oksigen di otak sampai 40% nah yang ngomong 40% itu memang risetnya jadi di buku ini di bukunya Brett James Nestor disebutkan holotropic breathing jadi ketika seorang itu melakukan kalau di Pak Jarod namanya Pak Wim Hof 1 Wim Hof 1 Wim Hof 1 itu kalau di dalam penelitiannya namanya holotropic breathing nah holotropic breathing atau semua hiperventilasi yang tarik buang-tarik buang cepat tanpa jeda itu akan menurunkan pasokan oksigen 40% makanya kalau sudah merasa pusing harus berhenti atau diperlambat supaya napasnya kembali normal sehingga oksigennya masuk lagi kalau holotropic breathing itu sudah ekstrim sekali 3 jam itu dia bisa halusinasi dia bisa menangis-nangis kemudian bisa tertawa sendiri tiba-tiba dari nangis dia tertawa videonya banyak sekali bertebaran namanya holotropic breathing itu buatannya dokter dokter ngegrove ada lagi jenis yang lain nah seperti itu oke kalau kanker panyudara metastase keparu-paru ya intinya kanker ya olah nafas kanker ya ini pernah saya bahas di video khusus kanker jadi pertama adalah kanker dilihat secara karakterisnya dulu jadi untuk dua jenis kanker ini sangat sensitif terhadap ketinggian terhadap high altitude yang pertama kanker payudara yang kedua kanker paru-paru jadi dua jenis kanker ini ada yang ketiga kanker prostat jadi tiga jenis kanker ini kanker payudara kanker paru-paru sama kanker prostat sangat sensitif terhadap ketinggian jadi maksudnya apa jadi kalau Bapak Ibu punya duit banyak liburan misalnya ke Kilimanjaro gitu kan atau mungkin ke daerah-daerah yang tinggi lah begitu kemudian stay di sana let's say sebulan misalnya gitu dengan latihan nafas ringan pun gak pakai teknik apapun ketinggian aklimisasinya itu akan membantu untuk menurunkan pembentukan CLCA yang tiga jenis tadi nah kemudian pertanyaannya berapa kos yang harus dihabiskan mahal sekali kalau kita harus ke Kilimanjaro dan sebagainya maka opsi lainnya adalah belajar teknik yang mampu mensimulasikan sel seakan-akan naik ke ketinggian apa cirinya sebuah sel itu naik ke ketinggian yakni SPO2-nya turun jadi kalau kita naik ke ketinggian itu SPO2-nya turun maka semua teknik yang mampu secara ekstrim menurunkan SPO2 itu punya dampak signifikan terhadap tiga jenis kanker yakni kanker paru-paru kanker payudara dan kanker prostat itu saya ada rujukan jurnalnya segala macam di video saya nah teknik-teknik apa teknik olah nafas apa yang mampu menurunkan SPO2 secara ekstrim yang pertama namanya bastrika yang kedua namanya kapal bati yang ketiga namanya tumo yang keempat namanya windmove yang kelima namanya holorenic breathing yang keenam namanya sudarsan kria yang ketujuh namanya nafas ritme jadi tujuh jenis ini bisa dipakai untuk menurunkan SPO2 itu jadi silahkan aja kita familiar-nya sama yang mana karena semua ada penelitian ilmiahnya semua seperti itu kemudian yang kedua untuk balancing syaraf otonom jadi ada beberapa variable komplementer komplementer berhubungan dengan CA ini saya bahas di workshop CA sebenarnya secara detailnya saya sebutkan aja jadi yang pertama adalah membanjiri sel kanker dengan oksigen salah satunya terapi ozone itu bisa atau semua teknik kolor napas yang membanjiri oksigen dalam satu saat secepat-cepatnya jadi teknik-teknik yang mampu meningkatkan apa namanya banjirnya oksigen ke jaringan tadi yang saya sebutkan tadi seperti bastrika kapalbati tumo sudarsan kria kemudian wimkhof napas ritme itu bisa dipakai untuk membanjiri sel dengan oksigen meningkatkan pH itu juga bisa kemudian menurunkan gula atau membuat lapar sel kanker dengan gula ya tentu ini faktor kuasa faktor pemilihan makanan dan diet tetapi jika kita punya teknik yang bisa dipakai untuk bisa menurunkan gula darah setiap proses latihan maka teknik kolor napas ini akan menyumbang upaya untuk melaparkan sel kanker secara logika pasti begitu nah maka ini akan saya bahas nanti di workshop normal sesi diabetes yang akan dilaksanakan tanggal 5-6 Oktober pendatang semua teknik kolor napas satu upaya yang bisa dipakai menurunkan gula darah membongkar HbA1c menurunkan gula darah puasa menurunkan gula darah sewaktu dapat dipandang sebagai upaya intervensi untuk ikut melaparkan sel kanker logikanya pasti ke situ kemudian balancing sistem syarat otonom untuk balancing sistem syarat otonom ada banyak pendekatan yang paling gampang adalah disebut sebagai ritme simetris ritme simetris adalah ritme yang tarik napasnya jumlah detiknya sama dengan buang napasnya silahkan sesuaikan saja kalau mampu 88 ya bagus kalau mampu 99 ya bagus kalau mampu 10 10 ya bagus mampu 44 juga ada masalah lalu pertanyaannya yang terbaik yang mana kenapa dipilih 88 di audio saya begitu kan karena berdasarkan statistik pengalaman OMG saja jadi gini dengan HRV kita jadi tahu ritme apa yang dampaknya paling besar di badan secara total power atau energinya jadi HRV bisa melihat itu total powernya jadi biasanya kalau di kelas khusus HRV itu biasanya saya buka setahun sekali namanya kelas kurama singkatan dari kuliah ramadhan ini hanya bulan puasa belajarnya total HRV selama sebulan puasa itu setiap malam kita belajar nanti peserta dapat PR untuk melakukan ritme dari mulai 1-1 sampai 30-30 sampai batasnya dia mampu di mana nanti diukur pakai HRV nanti datanya dikumpulkan nanti kita akan analisa mana diantara dari 1-1 sampai 30-30 yang efek powernya paling besar di badan nanti itu akan menjadi ritme yang harus paling sering dilatih orang itu dan ini bisa berbeda jadi bisa jadi saya dengan Pak Jarut bisa gak sama kalau saya pribadi kalau pengukuran di diri sendiri diantara 1-1 sampai 30-30 yang paling besar itu 99 jadi 99 itu adalah bagian tak terpisahkan dari latihan harian saya diantara semua ritme yang ada diantara 55 46 48 99 di badan saya efeknya paling besar jadi saya kalau saya selemes apapun secapek apapun latihan 99 pasti kayak dicas ulang kayak pakai doping di badan saya kenapa? karena saya tahu dari sekian banyak ritme ketika diukur pakai HRV saya paling tahu 99 paling besar efeknya kita kan gak pernah tahu hal seperti itu dengan napas ritme itu jadi tahu hanya dengan modal alat ukur HRV lalu menguji setiap ritme kita melaksanakan di badan setiap 5-6 menit doang pengukurannya di setiap ritme yang gak masih ada setiap hari itu bisa besoknya bisa besoknya bisa besoknya kita jadi tahu efeknya sama kayak misalnya contoh Wim Hof yang random yang detiknya random tarik buang-tarik buangnya random kemudian modifikasi Wim Hof yang versi napas ritme yang bisa pakai satu-satu dua-dua tiga-tiga dua-empat dua setengah dua setengah kemudian progresif jadi ada enam modifikasi Wim Hof versi napas ritme itu yang ini dari ritme satu-satu ditambah tahan nafas ritme dua-dua plus tahan nafas ritme tiga-tiga plus tahan nafas ritme dua-dua setengah plus tahan nafas ritme dua-empat plus tahan nafas ritme satu-dua plus tahan nafas itu kalau diperaktikan di badan hasilnya akan beda kalau saya contoh di badan saya dari semua jenis enam varisi ritme tadi ditambah plus versi ritme asli versi Wim Hof aslinya itu yang paling besar efeknya cuma dua di badan saya yaitu ritme progresif yang makin lama makin cepat dan ritme dua-empat itu di badan saya jadi saya kalau latihan versi Wim Hof nggak pernah pakai bawaannya Wim Hof saya pakai audio yang dua-empat plus tahan nafas sama audio yang progresif itu ada di Youtube saya kenapa kan itu di badan saya paling besar tapi kalau untuk pasien-pasien yang berhubungan dengan misalnya CA ya jisau berbeda ritme dua sengah-dua sengah itu yang paling besar efeknya karena mensimulasi kelenjar Serebrospinal Fluid atau cairan sum-sum tulang belakang maka tadi disebutkan di topik mengenai pikun tadi pengukuran dari 17 subjek selama satu tahun salah satu variabelnya adalah melihat dari Serebrospinal Fluid nah jadi maka ritme dua sengah-dua sengah yang dipakai untuk meningkatkan indeks memori bisa dipakai jadi Wim Hof modifikasi tapi pakaian dua sengah-dua sengah itu bisa naikin indeks memori nah itu jadi keuntungan dari kita belajar HP nafas ritme adalah kita jadi tahu ritme-ritme nafas apa yang paling cocok di badannya sama kayak makanan lah kan ada IGG food gitu kan IGG food kemudian ada klik DNA gitu kan kita ukur berdasarkan DNA-nya mana makanan yang cocok apakah daging apakah ikan apakah sayur kan begitu nah di saya sama kita pakai HRV untuk mengetahui apa di badan saya ritme nafas yang paling cocok itu yang mana yang menghasilkan power terbesar nanti buktikan aja sesakit apapun latihan pakai ritme yang memang sudah teruji di badannya sendiri itu efeknya besar banget dan belum tentu Wim Hof bisa jadi ada tujuh modifikasi kalau di nafas ritme itu yang seperti Wim Hof itu salah satunya akan dampaknya paling besar kalau itu udah ketemu yang paling besarnya yaudah itu aja ya sama kayak kita udah tahu makanan saya kalau saya makan laut misalnya diare kalau saya makan ini diare jangan dimakan kan begitu tapi kalau saya makan ini hati senang gitu kan terus pikiran fresh badan seger ya itu dimakan ritme juga begitu oke terima kasih Bapak Ibu nanti sambil nge-post rekamannya di WA Group pada rekaman malam ini saya akan tuliskan nomor sekretaris dari OMG Bu Intan barangkali ada yang tertarik untuk kelas khusus jadi kelas khusus itu di OMG ada macam-macam kelas yang secara khusus ya misalnya normalisasi diabetes untuk kanker untuk darah tinggi jadi emang dibuat kelas-kelas untuk dibimbing secara intensif ya kalau ikut PHS kan pokoknya WA Group satu arah saya postnya pelajaran ya silahkan dipelajari yang mau sembuh gitu ya yang dilihat disimak gitu ya secara umum untuk ya orang macam-macam sakit sakit yang macam-macam WA Groupnya sama gitu ya nah untuk dipelajari sehingga akhirnya boleh katakan itu kayak kelas umum tapi kalau teman-teman mau diabetes dan kelas diabetes kanker dan kelas kanker ya sangat di rekomendasi kalau mau masuk di kelas OMG nah nanti saya post rekaman ini di WA Group sekaligus kontak person yang bisa dihubungi ya jadi silahkan nanti disimak di WA Group ya saya masuk WA Group masih belum paham ya pokoknya mulai disimak paling gampang kalau di WA Group PAS ya ini kan udah tiga hari ini setiap hari dipost pengen darah tinggi udah itu aja diceklik disimak gitu ya karena dengan menyimak satu itu akan nyambung yang lain jadi misalnya pas nyimak Wim Hof 2 gitu ya loh ada ya Wim Hof 1 itu kalau dimasuk Youtube ketik Wim Hof 1 nyarot gitu ya atau pas Anda masuk tiba-tiba langsung di workshop di lapang gitu ya waduh disitu pasti disinggung sesudahnya ataupun sebelumnya jadi gak usah bingung sebenarnya kalau di PHS itu apa yang dipelajari di minggu itu itu aja yang disimak udah baru gabung pun gak masalah langsung 10 gak masalah juga karena kalau misalnya Anda masuk di kayak saya belajar dulu di John Kabacin itu ya dimulai dengan autonomic nervous system itu yang di saya saya jadikan modul 5 gitu tapi kalau pergi ke sana itu di modul 1 gitu ya atau pernah belajar di kelompok yang lain yang Wim Hof 1 jadi modul 1 gitu jadi atau Anda ikut Bu Sinta ya itu modul 1 nya Bu Sinta di saya jadi modul 15 gitu jadi sebenarnya Anda bisa belajar dari mana saja yang penting belajar jangan gak disimak gitu ya ikut ke agrup tapi gak disimak temannya udah sembuh temannya udah gak usah kayak mau radiasi udah udah teorinya udah kempes gitu ya temannya yang pasang di nyantung gak jadi gitu ya yang lain masih malam satu lagi sih kalau untuk wajib belajar hal baru ini wajib wajib banget ini dasar penelitian jurnalnya melimpas kali kalau kita gak pernah mau belajar hal baru walaupun gak ngerti ini apa sih Mas Bungu tuh ngomong apa Pak Jaro tuh autonomic nyebutnya lidahnya kegigit kadang-kadang isilah-isilah media segitu kan yang kita gak ngerti itu gak penting pokoknya dengerin ulang-ulang dengerin ulang jadi otak kita itu akan terus-terus merifaz dan itu penting banget super penting saya kalau di AL juga begitu jadi biasanya saya bikin topik yang baru nanti mereka pasti tanya ini istilah apa lagi Mas udah Bapak dengerin aja saya ngomong setiap kali saya ngajar itu saya jelasin setiap kali saya ngajar jelasin setiap kali saya jelasin terus aja begitu ada yang sebulan baru ingat ada yang dua bulan baru ingat biarin aja tapi begitu mereka bisa ingat berarti kan sarannya nyambung berarti area memori itu dia aktif di situ nah itu makanya kalau Bapak itu misalnya denger penjelasan saya di Youtube atau penjelasan Pak Jarot pusing sendiri ini Pak Jarot ngomong apa diulang-ulang aja terus biar gak ngerti juga gak apa-apa nanti lama-lama ngerti itu penting banget belajar hal baru yang otak kita sama sekali belum tahu mengenai itu iya betul sekali ya demikian nanti bukan cuma saya sendirian yang memori otaknya dari merah pindah kuning pindah biru pindah hijau mudah kita kita semuanya memori otak kita membaik kita tua dengan sehat kalau toh mati itu karena ya tugas di bumi udah selesai tapi kita gak kerepotin orang lain kita bisa mandiri ya kemarin seneng banget di Malang itu ada orang datang tes PRMA umurnya 86 tahun lalu beli produk apotek PAS kan gak lama lagi dia Pak saya minta dikirimnya ke Jakarta ya kenapa saya mau ke Jakarta udah 86 tahun kan ada yang nanti Bu enggak saya ke Singapura sendirian ke Jakarta di Malang rumahnya gede banget gak ada pembantu semuanya udah meninggal ibu 86 tahun di rumah sendirian gak ada pembantu ke Singapura sendiri ke Jakarta sendiri kenapa di umur 86 tahun sehat kalau udah misalnya umur gak sampai 86 umur 70 aja deh pikun lupa jalan gimana nyampe sampai terminal ilang ini Singapura terminal Singapura itu airportnya 1, 2, 3 dari airport 1 bidang kedua itu kadang harus ganti tren ganti tram waduh itu kalau bisa sendirian itu berarti gak pikun teman-teman kalau bisa seperti itu masa tua itu kita membawa masa tua itu kemana kita yang dikursi roda didorong oleh anak cucu kemana-mana atau kita bisa jalan sendiri karena kita padanya sehat dan otaknya gak pikun pergi bisa pulang dan 2 hal nanti untuk yang belajar hal baru yang pertama adalah membaca kalau bisa kalau gak bisa berarti mendengar kalau mendengar itu tinggal uteranya videonya Pak Jarot atau video saya mermahnya udah nanti itu nyambung lama-lama visualnya kebentuk maksudnya ini jadi kalau membaca untuk usia misalnya oh saya udah 70 ngapain saya harus beli-beli buku baca tulisannya kecil-kecil WA aja phone-nya dibikin gede-gede kalau buku-buku ini tulisannya kecil kalau susah mendengar yang penting hal baru itu kata kuncinya yang penting hal baru jadi nanti lama-lama Bapak Ibu kakak Nenek opa-opa ngerti loh simpatik para simpatik keren kan ngerti autonomic nervous system ngerti index memory dan seterusnya lama-lama udah ngerti oke jadi silahkan nanti belajar memang dari saya belajar banyak nanti belajar cara bikin probiotik kayak Fair Juice Pro dulu gak tau apa itu probiotik kan kertanya tape aja lama-lama kita jadi ngerti dan sehat gitu loh ya oke selamat malam Bapak Ibu ya saya kari-kiri makasih terima kasih banyak sampai penua kita akhiri nanti belajar Terima kasih.